Intro Eksekusi 3 rumah tenaga kesehatan di Jalan Saranani, Kelurahan Kemaraya, Kecematan Kendari Barat, Kota Kendari berlangsung ricuh Jumat sore. Aparat Satpo BP Pemerintah Provinsi Siwa Tenggara dikerahkan untuk memasangkan tiga lima dinaspektor di Jalan Saranani, Kelurahan Kemaraya, Kecematan Kendari Barat, Kota Kendari, Jumat sore. Satpo BP terus mendobrak pintu yang dijaga sejumlah orang, hal dikotos dan terhidupkan. Seberapa saat kemudian pintu bisa didobrak Satpo BP. Pemerintah perempuan yang berada dalam rumah keluar dan menangis istirahat mereka kibung terpaksa. Satu persatu terabot dalam rumah dikeluarkan, sementara bangunan rumah diratakan menggunakan eskapator. Menurut kepala bidang penegakan kerja Satpo BP Pemprovultra, saya ingin saya, sebelum eksekusi ini, Pemprovultra sudah melakukan negosiasi kepada penduduk rumah, namun tidak ada kesepakatan. Ini dilakukan pokok-pokokan untuk mempunyai akses masuk rumah sakit jantung, ini yang pertama. Kedua, ini masih milik aset milik pemerintah provinsi, ini belum pernah dialihkan. Ada pun kalau pasal hukum silakan berhubungan dengan pemerintah hukum, mereka yang lebih tahu. Jelasnya atas perintah gubernur. Pemilik rumah tetap menolak dan bersikuku berhak menempati rumah dinas tersebut berdasarkan keputusan pengadilan kata usaha negara kendari tanggal 6 Juni 2022, yang memenangkan mereka melalui pergubungan kekeluarkan kesehatan dan gubernur sutra. Jadi begini Pak, orang tua kami sudah dokter yang pertama di sini, dan kami sudah tinggal di sini selama sekitar 40 tahun. Dan itu sudah dibuktikan di pengadilan semua, makanya pengadilan ini, karena kita kan sudah start ke sininya kan. Jadi tetap akan menolak ini pengosongan? Ya sampai kapanpun kita, negara ini apakah negara hukum atau negara kekuasaan. Para penghukuman juga sepertinya akan melakukan apakah hukum hingga pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih.